Jossi, pria asal Sungai Merdeka Kutai Kartanegara ini ditangkap sub di tiga jatan ras di Treskrimumpolda Kaltim karena menjual togel di warung kelontongnya. Dari tangan pelaku disita kartu ATM dan ponsel yang digunakan untuk memasang togel. Modus judi yang ditawarkan Jossi yakni memberi hadiah besar pada pemenang lotre melalui situs P4P4 dari media sosial. Dari aksinya tersebut pelaku merauk untung hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Enam bulan beraksi pelaku akhirnya ditangkap polisi. Hidris Ingin bahwa yang disangkutan adalah pelaku bidang-bidang perjudian dengan online menggunakan situs PAPA 4D Jadi PAPA 4D Yang kesangkutan menerima titipan dari kawan-kawan atau masyarakat yang ingin bertarung judi kemudian membayar lewat transfer. Dari sistem yang digunakan adalah apabila bertarung di dua angka, Rp10.000 mendapatkan uang Rp700.000. Baik, terima kasih. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan.